Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini akan saya jelaskan Cara mengedit atau cara mengisi KKM Di rapot K13 SD versi 2019 Ya banyak yang nanya untuk KKM Pengisian KKM di rapot K13 versi 2019 ini Nah silahkan bisa mengikuti di video saya pada video kali ini Oke langsung saja kita masuk Ini adalah aplikasi rapot K13 SD versi 2019 Terus kita masuk ke bagian nama mapel Nah disini nama mata pelajaran ya Bisa juga menu yang ada disini Bisa juga sama saja Nah disini yang sebelah kiri adalah nama mapelnya Seperti ini Terus berikutnya adalah singkatan atau tulisan pendeknya ya Kemudian ada KKM Nah dari KKM setiap mapel itu nanti beda-beda ya Silahkan ini bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing Terus di bagian sebelah kanan Nanti ada tabel predikat yang diperoleh Jadi predikat ini untuk menentukan apakah nilai akhirnya nanti Hurufnya A, B, C, atau D, atau yang lain Itu nanti berdasarkan tabel yang ada disini Nah cara mengisinya Jadi kalau misalkan disini di daftar nama mapel ada KKM ada 80, 75, 70, sama 60 Jadi ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 KKM yang berbeda Yaitu 80, 75, 70, dan 60 Maka di halaman atau di sebelah kanan predikat Maka cukup 4 saja yang ditulis Jangan sampai nanti ditulis semua sama presi dengan ini Jangan sampai nanti tulisannya adalah 80, 75, 75, 70, 70, terus 60 Jadi nggak boleh tulis disini sampai 60, 60 double Jadi kalau misalkan sama 70, 70, 70 seperti ini Cukup ditulis 70-nya 1 saja Karena nanti untuk KKM yang 70 Matematika, Seni Budaya, dan Pejas Nanti lihat untuk penulisan predikatnya Lihatnya yang ini Jadi kalau 80 berarti yang ini Kalau 75 berarti yang ini Jadi yang 75 Kalau yang 60 ini sama-sama 60 Berarti lihatnya nanti predikatnya berdasarkan yang tertulis disini Jadi kalaupun nanti ada Jadi semua mapel misalkan KKM-nya 70 Nah misalkan seperti ini Semua KKM Semua mapel Nah ini semua mapel KKM-nya 70 Berarti Karena cuma satu saja jenis KKM-nya Yaitu 70 Maka disini di halam predikat Cukup satu saja Nggak boleh 70 semua yang saya bawa Ini tidak bisa dituliskan ya Karena memang sudah saya protect Sudah saya kunci Jadi nanti Untuk KKM kalau yang sama Cukup ditulis satu saja Nah kalau sama semua seperti ini Ya berarti cukup KKM-nya satu saja Karena nanti Semua mapel KKM-nya berdasarkan 70 ini Nah silakan Untuk yang warnanya merah ini Disesuaikan Karena ini belum benar ya Jadi untuk KKM 70 Maka nanti untuk nilai cukupnya Atau saya adalah sama Yaitu 70 juga Nah kalau nilainya kurang Kan nggak mungkin 80 Karena di atasnya Berarti Otomatis di bawahnya 70 Misalkan Kurangnya adalah Di bawahnya 70 Berarti bisa 69 Bisa 68 Dan seterusnya Nah terus Dikatakan baik Nah jadi Setelah cukup kan baik Nah baik itu Dari berapa sampai berapa Berarti misalkan Minimal baiknya adalah Mau 80 ya bisa Mau 85 ya bisa Mau 83 juga bisa Silakan ini bisa diedit Tapi kalau misalkan Nanti masukannya kosalah Misalkan disini 60 Nanti nggak bisa Karena Di bawahnya KKM Harusnya di atas KKM Boleh 75 Boleh 85 Boleh 81 juga bisa Terus sebelahnya Sangat baik Berarti minimalnya berapa Apakah 85 90 95 Atau yang lain Bisa juga diedit disini ya 85 Atau 82 Atau 88 Yang penting Lebih besar dari 81 Nah ini silakan Bisa disesuaikan Dengan sukala masing-masing Nah yang perlu diingat-ingat adalah Untuk KKM yang sama KKM yang sama Maka cukup ditulis Satu KKM saja Tetapi Kalau misalkan muncul Satu KKM Yang berbeda Misalkan karena pendidikan agama Berarti Minimal nilainya adalah 80 Maka Akan muncul 80 Dan 70 80 Untuk Mabel PAI 70 nya adalah Mabel yang lain Nah Berarti untuk 80 ini Karena ini Sudah ganti posisinya Maka kita sesuaikan lagi Ini kan ada yang merah Maka kita sesuaikan lagi Ini 70 nya turun Berarti ini 70 nya mengikut Ini 81 Ini 88 Nah untuk KKM 80 Berarti kurungnya Kurungnya adalah 80 Di bawahnya 80 Terus baiknya Baiknya berarti Lebih tinggi Berarti 85 Terus sangat baiknya Mungkin 92 Atau 93 Ya boleh Nah seperti ini Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Jadi Untuk Mabel Yang KKM nya sama Cukup ditulis Satu saja Seperti itu ya Terus untuk KKM Satuan Pendidikan Nah disini Di halaman rapat Ada tulisan KKM Satuan Pendidikan Yaitu 70 Nah disini Ngeditnya adalah Di halaman nama Mabel Disini Nah 70 disini Nah 70 ini Disini Nulisnya dari mana Ini tulis manual ya Jadi nulis manual Jadi aslinya adalah KKM Satuan Pendidikan Adalah rata-rata Dari semua KKM semua Mabel Ini jadi 80 70 70 70 Dan seterusnya Itu KKM nya dirata-rata Sehingga ketemu Adalah 71 25 Ini adalah Rata-rata Dari sini Nah terus Untuk KKM Satuan Pendidikan Mau ditulis seperti ini Ya bisa Mau di custom Juga bisa Nah silahkan ditulis disini Mau kalau misalkan Mau sama Ya berarti 71,25 Nah kayak gini Atau 71,3 Bisa juga Seperti ini Nanti di halaman rapat pun Akan menyesuaikan 71,3 Kayak gitu ya Ini bisa disesuaikan Silahkan Mau sama dengan yang ini Boleh Atau mungkin 70 saja Juga boleh Nanti di halaman rapat Ya Akan sama Terus Tadi pengaruh Di predikatnya Jadi kurangnya berapa Terus Baiknya berapa Dan seterusnya Itu di halaman rapat ini Nanti ada keterangan Predikat 100 itu dapat A Pendidikan Pancasila Itu KKM nya 70 PKN Itu KKM nya 70 Ini 70 Jadi kalau nilainya Di atas 88 Tadi kan 100 Maka dapat Nilai A Tapi kalau misalkan Di bawahnya 88 Atau di atasnya 81 Atau Dapat misalkan 85 Berarti nanti Masuknya baik Kita coba Masukkan Nilai 85 Ya Supaya nanti Siswa ini Hasil akhirnya Adalah 85 Kita lihat Nah kan Ini kan 85 Jadi Untuk PKN Dapat 85 Itu nilainya D atau predikatnya D Seperti itu ya Jadi KKM ini Nanti mempengaruhi Predikat Di halaman Rapat Halaman rapat Nanti Diselesaikan dengan KKM yang ditulis disini Oke Seperti itu Jadi KKM yang sama Ditulis cukup Satu kali saja Tapi kalau misalkan Beda semua Ada 80 Ada 73 Ada 71 Ada 69 Ada 65 Atau mungkin Yang lain ya 68 Misalkan Bahasa Jawa Dan Bahasa Arab Misalkan 65 Dan 65 Nah disini Ada 80 73 71 69 65 68 65 Nah ini 65 Ada 3 Berarti cukup Ditulis 1 saja Terus 80 Sendiri 73 71 69 Sendiri 68 Sendiri Tinggal disesuaikan saja ini Ini kan muncul otomatis Semua KKM yang berbeda Akan muncul disini Nah tinggal kita sesuaikan Yang di kolom warna putih ini Jadi 80 Berarti sama 73 Berarti ini juga 73 Diselesaikan ya Tinggal disesuaikan Ini 73 Ini 71 69 65 68 Sama Terus Baiknya berarti Di atasnya 71 Misalkan 75 69 Di atasnya 69 Misalkan 72 65 Berarti 71 Saja 68 Berarti 71 Saja Boleh Terus Sangat baik Itu nilainya berapa Berarti di atasnya 75 Misalkan 85 Disini 84 Ini 83 Ini 83 Lagi Yang Gak apa-apa Nah Seperti itu Sehingga nanti Untuk KKM yang 73 Nanti Mengajinya adalah Yang ini Kalau misalkan KKM yang 71 Berarti Pakainya yang ini Seperti itu ya Oke Itu saja Untuk tutorial kali ini Dan semoga Bermanfaat Silahkan bagi Bapak-Ibu Khususnya Guru Bapak-Ibu Guru SD Yang menggunakan Aplikasi saya Silahkan Disetting KKMnya sesuai Dengan Yang tadi Saya jelaskan Nah Jadi Setiap Bapak-Ibu Bisa berbeda KKMnya Oke Silahkan Kalau yang bingung Bisa langsung Ditanyakan Di kolom komentar Di bawah ini Dan Semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya Berikutnya Jangan lupa Subscribe channel saya Untuk update terus Video dari saya Selanjutnya Terima kasih Setelah menonton Video saya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh